arti nih kepada yang lebih tua kita menghormati kepada yang lebih muda kita menyayangi meripat kulon jenengan aja gampang remeh nah wong liat bisa jadi orang yang kita remehkan adalah wali negusti contoh mas gini wongten kisah seorang santri kepengen banget kepetukarun nabi yang hari ini masih hidup sop mas nabi khidir alaihissalam rata-rata orang yang bertemu nabi khidir itu contohnya nabi musa nabi musa kepetuk nabi khidir nang pinggir segara dina ni dina setu yaum musabat dina ni dina setu nabi musa kepetuk nabi khidir nang pinggir segara dina ni dina setu nanti nih bapak ibu kepengen petuk nabi khidir ngasuk dina setu pada maring lengkok ini ya pada maring kono pelta ibu pada maring tergalka mulian maritiluk penyayu pada jalan-jalan hiling hiling pada hiling jalan-jalan ya karo numpak kodromodong karo refreshing ngayu pada jalan-jalan dina setu setu ngi setu ciri ciri ini nabi khidir bu anak ciri ciri ini apa mas zulin? jempolnya orang nana balungi jempolnya orang nana balungi jadi ngincam satu bapak ibu pada jalan maring laut pinggir segara dina ni setu sapa wongin nangkono ketemu sapa-sapa disalami kabe disalami aja karo diremet jempolnya kira-kira diremet kok kayu manden amolunak berarti ya muka-muka nabi khidir tapi nih diremet kok guludak anak balungi berarti ya kaki khidir orang cita nabi khidir lah anak tersebut matur karo kiyai mbah yae apa nak? kulo kepingin berjumpa banget karo nabi khidir tak tersenang gula idola nek gula napas agan ke mbah yae oh bisa nak insyaallah caranya kripun kiyai kulo nyuridane kiyai oya oyee besok mangkat siap-siap kemas-kemas gih mangkat maring pondrok dan pasuruan pasuruan kiyai iya pondoknya jeneng gie 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 mangkat yoh ketemu sowan garo kiyai sowan garo kiyai minta petunjuk supaya agar bisa ketemu karo nabi khidir inggi siap berangkat di waktu selanjutnya berangkat marani pondrok tersebut kiyai tersebut godok lawang sandri tersebut dok 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 assalamualaikum mbah yae walaikumsalam ono kona ulo badai tanglen mbah yae sepindah ulo sowan ngeri kiyai tapi kalihipun mbah yae nopo leres mbah yae pondok ini sering didatangi nabi khidir bener nak sering sering tengrikin nabi khidir sering nak nopo kolo punya kesempatan berjumpa beliau nabi khidir insyaallah bisa kapan mbah yae nabi khidir rata-rata nabi pondrok ini biasanya jemua wage biasanya biasanya jemua wage konek pengen kepeduk nabi khidir jumawage nesu pemaringene konek sindati penerima tamu konek jabong madangnya senang penerima tamu ben konek sindati menerima tamu ben konek bisa berhubungan karulang sukaru para tamu tamu menawak tamu-tamu itu diantaranya adalah anak sindati nabi khidir onge bayai nge perjanjian dulu kalo nabi khidir rata nabi khidir datang soan ngeayi gini supaya nimbali anak tersebut wis del del esuk esuk jemua wage esuk bersobok ketengklis penerimaan tamu jagong nangkursi penerima tamu siapa sih ngeramu cucu tangan siapa sih ngeramu cucu tangan ada orang surpana ada orang jubang lute cucu tangan makna wakwe nabi khidir jemua wage jam setengah perolahas persiapan sholat jumat persiapan sholat jumat bahayai serepot arep sholat jumat siap-siap arep sholat jumat arep khot bambarang ngimang-mimbarang la wujuku cucu ana dayo apasapang ke dayowe dayowe pengenis jendungi pengusia rewad rewad dan sebagainya matur karolahnya tersebut assalamualaikum mas walaikumsalam mba mas ku laku pengen sopan nggiyai dolarnya tersebut ngerti aturan yang ngapuntan mba nikmur setangar rola sewaktu halnya mepet bahayai waktu ini ngangel mangkai maun nggimba nek sholatnya mun rampung nikmur bahayai ibadah khotbah bahayai ibadah nimami mangkai maun nggimba soan monggo nikmur bahayai ngambung gago dan nikmur mangkai maun nek sholatnya rampung jadi pengumis adu na waktumu mepet jajal pengumis waktunya mepet pengumis waktunya mepet pengumis waktunya mepet wala waktunya mepet bahayai juga mepet mba waktunya maka malah bayi malah ngangel waktunya jam tangar rolas mepet sangat jam tangar rolas bahayai badai siap-siap bahayai badai khotbah badai nimami lah murusila rareng kata dipun mangkai nek terbongle peripun mangkai maun gibba soan monggo tapi ambung bago waktunya giyai maka setelah sholatnya ampun bambun senikin nanti maghrib tidak ada panggilan akhirnya lah karena matur bahayai opona nabi khedir samun rawu sudah lho kok bahaya buta nih balik gula artat timbal dikebriwe ngalikannya napewiteramu malah gusir nangkwe dosing putih bayai mau simen badati pengemis kwe nabi khedir atuh bahayai lepatik gula iya karena kwe ngomongan ngomong pripat batair top pripat batinmu kedul karena dipati batin gedul dalam sapa-sapa ngomongan ngomong pripat lahir sehingga gampang kertipu dan mudah remeh nao mulia mudah menghina orang lain karakara batinmu mati simtim gomong ngomong pripat lahire top mungkin bayai lepet lepang-lepang putih sohara papa jenis belatihan di bayi belajar lagi insyaallah ngapa punya saya punya kesempatan kedua bisa insyaallah ini dibanti nanti ya nak ajang ngomong pripat bat layar top batinu tinggo ajang reme na sapa-sapa ngibayasan dikodawungi insyaallah bisa mantep aku ajang reme na pengubis aku ajang reme na sapa-sapa siap-siap pengesok bisa ketemu nabi kita remani kapan bayai ya jemaah lagi nyesuk selapan berikutnya manding sedangkan yang sama jago ngomong di dalam semua wakil ngarepe or tamu nero patiakeh sing ramu aneh banget sopoh mas anak bapak-bapak mantan sepung gawa asu anak bapak-bapak mantan sepung gawa gawa asu asuna dikairi jiligram jiligram maring teras jiligram maring dalam jiligram maring podok oleh laranya dipenging bah jenangan badai tindak konteng bah yang dibadai sowarna 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 asu sowarna kia inggawa an asu sowarna kia inggawa an asu doh apa salah nak gini ngapun tang nopo jaman awin jenangan boten ngaji ngaji opor nak mubah ilerai keringete asu naji se naji gede naji searan najih mughalata mughalata ora bakal ilang naji seh nek ora diresiki kelawan banyu pimpin tuh salah siji nih karo lebu makanya jenangan sowantang lepet kong gawa an sumba pripun mangke seisi-isi ni dalem mekiyai najih skabek karpet te kenang iler apa-apa nek kenang keringet kenang hulu kenang iler kenang keringet mangke seisi dalem kei najih skabek ampun bang ampun mreko tekiyai mpun rikimawon rikimawon tak berpun rikimawon ampun minggah tengdalem orang nak aku kutu sowan ampun mbah mbuta nangsa leka di gula sowan gaibu ngawa an sugi muna kuletak pangsu gimong ke jenangan kandana nih angel kok akhirnya barang akhir dengan hal yang sama ditanyakan bahayai nabi khitir samun rabu uwisna dosing pun di bahayai lo mau singgawa asukwe nabi khitir nabi khitir lama-lama santri nejanggal mandan mendedakan santri neung dila 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 gagal dila 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 gagal korasita ketemu nabi khitir terus akhirnya tanya mbah yaibun kalau pada tanglat mabon hompona ngabontin bahayai gitu masa nabi khitir tadi pengemis masa nabi khitir ngawa asuk saya juga seorang santri bahayai kalau ngaji tengkondok guna merika saya juga seorang santri kuleng ngaji kuleng ngerti kuleng ngerti kuleng syaratnya dati wali diantaranya adalah mula zama'ala toharo jaga suci ne wali pedot wudu nebora tena wali patel wudu nebemontan perempa manenggawa najis si pate najis si pate asuk anu peperikunikumbana punten bahayai nibi terkenal tidak pernah marah begitu kurungutaku nani bocah kye meripatai abang pibine abang tandanya ngempat marah bukan marah tapi ngempat marah meripatai abang pibine abang ngerti ke mbah yaib nah bola bali bola bali bola bali bola bali bola bali bola bali bola simtia sambung lahirmu tok batimu ketul lo beripun mbah yaib kok puluh di ngerti kini kaya nibi ngini nak siji kue takun kenang apa nabi khitir tadi pengemis itu dalam rangka menghilangkan izatun nafsi kemuliaan diri pribadi mulia nangerepe menungsa ora penting mulia nangerepe makhluk ora penting apa pentingnya mulia dihadapan makhluk apa pentingnya mulia dihadapan manusia apa pentingnya tidak penting yang penting mulia dihadapan gusti Allah prinsip wali seperti prinsipe tukang parkir apa ini muni tukang parkir tukang parkir fungsi paling suge mobilnya ake motornya ake mobilnya singkye 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 mobil singkye bagus motornya anak singpirang sesebrang 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 gane larang larang hebat tapi begitu tukang parkir menjaga motore duwe motore nangerepe meripat motore motore lunga tuk siji-sici tukang parkir orang tau galau tukang parkir orang tau sedih aduh pada lunga ngubri melang orang tau apa ilmunya tukang parkir prinsipnya tukang parkir adalah dia hanya merasa di titipi orang merasa duwe ni nek tukang parkir merasa duwe ni motore lunga tuk siji bakale kehilangan bakale kerasa bakale sedih karena apa merasa duwe ni tapi buat tukang parkir hanya merasa moh di titipi moh di titipi titipan sini titipan titipan mundut gimonggo moh nyata ni mung sipati titipi inilah kemuliaan hidup inilah kesehatan inilah kekayaan inilah apapun itu ngalam dunia inti ni mung titipan sakit Allah kapan ni alam mundut gimonggo moh nung barang titipan bukan kita tidak punya apa-apa asalnya kita orang duwe apa-apa asalnya kita orang ngerti apa-apa kita ngalam dunia mung ketitipan ilmu mung ketitipan jabatan mung ketitipan kekuatan manusia asalnya adalah lemah bayi lahir kangkotane biung wuda orang ngerti apa-apa anak bayi lahir ngawak awos bayi lahir awosan ngangkos kutang orang anak bayi lahir cebret wuda orang ngerti apa-apa orang ngerti apa-apa inilah hakikat manusia ngalam dunia asline orang ngerti apa-apa orang duwe ni apa-apa orang paham apa-apa orang mampu apa-apa tapi Allah ditipatkan perkara apa mari anak tangani bayi ketika lahir tangani gegem maknani apa barang bayi lahir ngerti singa ngalam dunia ngkarang ngerina dunia karapati gegem dunia karapati duwe ni dunia karapati miliki damai korasadar barang mati tangani udar wong mati tangani langasin gegem anak wong mati tangani gegem singa dusi metri kuatir dicotosi inilah kan contoh artinya apa kita contoh oh iya ya oh iya ya oh iya mulanya prinsip paling dia hanya merasa titipi orang tahu merasa memiliki karena titipi bandani lunga yang mana pengenut titipan ini ilmu ini dipunduk ngonggong pengenut titipan ini parkir tukang parkir tidak pernah sedih padahal motornya apik mobilnya apik karena ilmunya kita ambil apa itu ilmu tukang parkir dia hanya merasa titipi tidak merasa memiliki mulanya uripe tenang uripe enjoy uripe enak anak motor teka diparkiri anak motor lunga diparani ayo kiri 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 enjoy sah saja inilah hidup karena kalau merasa memiliki uripe sumpah hidup merasa enjoy uripe sumpah maka ben enjoy tirulah tukang monggong salah satu si pate wali negus nomor dua kowe tak penang apa ngapai hitir ngapai hitir ngapai asuh ngibah yai lu betul kandamu najis asuh najis najis gede ilangnya najis asuh orang bisa ilang nak ora di sujeni kelawan banyak bimbitu salah si jiru daro lebu bener nah rumah monggong nopo mba senajis najis asuh senajis najis asuh hasi kena di sujeni dengan sesuatu tapi najis seati mukang sifat sombong najis seati mukang merasa paling hebat merasa paling mampu merasa paling mulia sehingga merendahkan orang lain sifat singgaya gue najis singgaya gue tidak bisa disucikan dengan apapun itu minimal nyata kan si nabi adalah pakai kacamata tawang itu geleng sapa-sapa aja nanti merendah nah mergane anak meripat singgaya merupi meripat singgaya mampu memandang wajah baginda nabi gara-gara apa meripat nikih sering merendahkan meremehkan orang lain intinya bu ajang remeh nasapa-sapa karena bisa jadi orang yang kita remehkan adalah wali negus di Allah contoh saya 22 tahun melihat Pak Haji Tomberoni melihat Mbak Yahya semuanya ibu bapak di depan saya mason sistem di depan saya saya harus tahu apa melihat beliau semuanya nyongkut mantap bapak ibu semuanya pasti lebih hebat daripada saya pasti lebih mulia daripada saya apa karena jenengan lebih banyak umurnya daripada saya jenengan ibadah lebih suai ketimbang kulo melakoni kebagusan lebih suai ketimbang kulo bekerja lebih lama daripada saya bahkan rekasa dilakoni rekasa lebih suai ketimbang kulo menggulung bocah minggu sore melihat anak yang lebih mudian daripada saya anak-anak saya adik-anik saya kulo kutu pakai 15 tahun saya mengatakan kamu lebih baik daripada saya kenapa umurmu urung sepira aku sehingga aku melakoni dosa nangalam dunia melihat ketimbang kue melakoni kelebutan melihat ketimbang kue melakoni kesalahan melihat ketimbang kue melakoni kebodohan melihat ketimbang kue melakoni kegublukan melihat ketimbang kue kan seperti itu maka adik-adik saya mantap lebih mulia daripada saya intinya menirukan jeng-nabi minimal adalah hati kulosik suci penjenangan jeng-sukci artinya apa jauhkan hati kita dari rasa iri terhenti bahkan sifat memujuk lebih merasa mulia daripada orang lain alon-alon ajang remena memulia ajang remena sapa-sapa karena nanti bisa jadi orang yang kita remehkan adalah wali negus di Allah Allah rumah iji sakit komen like answer terima kasih terima kasih